Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini mengembukakan gagasan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung yang ia nilai sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan. Gagasan mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung mengembuka dari pernyataan Sang Gubernur Ridwan Kamil di hadapan media kami sore di Gedung Sati Kota Bandung. Ridwan Kamil menilai Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat saat ini secara fisik sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan. Salah satunya dari faktor kemacetan yang menghambat kinerja Pemprov untuk berkoordinasi dikarenakan kantor-kantor dinas yang tidak berada dalam satu kawasan. Di dalam LTRW Rebana sudah masuk, penataan-penataan jalur-jalur transportasi sudah masuk termasuk persetujuan wacana pemindahan pusat pemerintahan untuk dikaji dulu. Yang dikaji di beberapa lokasi, ada di Tegal Luar, ada di Walini, atau di Rebana juga. Karena pada dasarnya secara fisik, Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan. Ada tiga lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota Jawa Barat baru, Tegal Luar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat, dan segitiga Rebana, Cerbon, Subang, Majalengkah. Warga pun saling berbeda pendapat. Kan katanya balai kotanya mencelok-mencelok gitu, bisa-bisa untuk disatukan supaya kinerja pemerintah kita lebih baik lagi, why not kita dukung. Saya kurang tahu sih sebenarnya urgensinya apa, tapi kalau sekedar itu untuk memberikan keuntungan bagi. Saya rasa nggak masalah kalau tujuannya untuk memperbanyak. Kota lain kan mungkin butuh pertumbuhan yang lebih. Sementara Asep Warlan, anggota Dewan Pakar Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat, mengatakan ide dan gagasan perlu didukung, namun perlu diperhatikan kepentingan utamanya, seperti fokus kepada peningkatan indeks pembangunan manusia yang menjadi program utama saat Pilgub lalu. Jadi hukumnya bekerja di awal dan di akhir. Nah hemat saya sekarang ini apakah ini betul sudah di ala kajian-kajian hukum seperti itu. Betul nggak di perencanaan kita, betul nggak harmonisasinya dengan perundangan-undangan di atasnya itu sudah memang saatnya ada pembinaan Ibu Kuota. Padahal sumber daya keuangan kita sedang kita butuhkan untuk yang lain. Meningkatkan IPM, meningkatkan infrastruktur, kemudian juga bagaimana memperhatikan Jabar Selatan yang telah tinggal jauh dari Jabar Tengah dan Jabar Utara. Kita sedang memberikan bagaimana mengoptimalkan bandara. Dananya kan hemat saya banyak dijadikan itu. Bahkan sekarang pun juga sedang digarap mengenai DOB untuk kepentingan kota, di Roto Nombaru begitu ya. Sebelumnya wacana pemindahan Ibu Kuota Jawa Barat juga sempat mencuat pada tahun 2016 pada masa pemerintahan Ahmad Heriawan. Arta Bima Aditya, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat